Oke teman-teman, sekarang di hadapan kita sudah ada box dari 7G Link atau bahasa Indonesia 7G Link dengan tipe atau model 7G AP111 Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga aktifkan tombol lonceng di sampingnya Biar kamu update terus video-video dari Bang Sandi TV Channel Kalau di marketplace ya, atau di situs belanja online, itu dibilang bahwa produk 7G Link ini adalah mengganti dari NC Link Kita tahu juga sih informasi jelasnya seperti apa, apakah memang berganti nama atau gimana gitu ya, informasinya masih belum jelas Oke, dan dari boxnya ini, fitur-fitur sudah ada disematkan di depan Itu seperti yang sudah kalian baca, salah satunya adalah wireless and high speed up to 150 mbps Support power over internet, ya jadi ini sudah bisa pakai POE Dan ini yang paling bikin saya ngiler itu ini, 1000 mW high power output, corporate up to 5 km Dengan eksternal antena direksional ya, itu 12 dBi Eksternal ya tulisannya disini ya Tulisannya disini sih, eksternal 12 dBi directional antena ya Tapi sebenarnya ini sih, kalau dibilang eksternal juga bukan ya Internal sih sebenarnya di dalam ini antenanya Cuman memang mungkin seperti itu ya, atau mungkin kesalahan tulis Dan kemudian ada multi wireless mode to expand the wireless network Gateway, jadi dia ada mode-nya gateway Ada AP, ada repeater, WDS, kemudian ada wireless ISP Jadi bisa jadi WISP juga, bisa jadi router Cuman ini nggak bisa dijadikan sebagai client Jadi modenya nggak ada mode client ya Dan ini memang digunakan untuk outdoor Outdoor waterproof and 4000 volt lighting Per 15 kv ESD protection design Itu berhubungan dengan apa ya namanya itu ya Antipetir ya, berhubungan dengan keamanan dia di atas Jadi ini memang ya didesain untuk outdoor Kemudian di samping ada gambar 7G link Logo 7G link dengan model 7G AP111 Dan terus di sampingnya lagi ada software instruction Seperti ini Terus ini adalah default user dan passwordnya Kemudian ada default IPnya juga Autorized by PT. Soka Lintas Benua Dan ini saya beli di salah satu online shop Salah satu online shop Dan menggunakan jasa kurir JNT Jadi cepat banget sampainya Cuman dari mana nih ya Dari Jakarta ya DKI Jakarta ke Kalimantan Tengah Ke Kota Besi itu 3 hari nyampe Oke langsung aja saya unboxing ya Tanpa menunggu waktu lama Kita buka perlahan ini Ini mohon maaf ya Mungkin suaranya agak ribut Soalnya ini saya mau cepat pasang Jadi saya gak punya waktu yang bener-bener longgar Untuk unboxing ini sekarang aja Yang terpenting kan kita bisa ngeliat isinya kayak gimana gitu loh Perlahan Oh iya Oh shit Oh iya Mantep ya Kita singkirkan dulu untuk box Luarnya Jadi dia memang gak ada plastiknya ya Apakah memang gak ada plastiknya Atau memang udah pernah dibuka sebelumnya Saya juga gak tau gitu loh Sekarang saya buka langsung Disini Ada Buka disini Wow Wow Iya Nah ini dia nih Produknya Masih dalam Plastik gitu ya Terus ada box yang Ada box yang ini Saya Pisahkan dulu Saya taruh disini dulu produknya Saya taruh disini dulu Kemudian kita dapat apa lagi Ada Kabelan ya Ada kabelan Seperti biasa Dapat kabelan Terus ada Nah ini Ada ininya ya Buat Apa sih namanya ini Clamp Atau Bracketnya Untuk Merekatkan Ke Apa sih Pipa ya Ke pipa Yang kita pasang Terus Ada apa lagi Di dalamnya Ada Power adaptor Ada adaptor Nah Adaptornya ini Adaptornya ini Ini Punya input Sampai 240 volt ya Kemudian Untuk Outputnya Jadi output dari Kelihatan gak Ya Output dari Power Over Ethernet ini Adalah 24 volt Dengan 1000 miliampere Ya bener ya Tulisannya seperti itu Dan ini Made in China Ya Made in China Sama Memang seperti adaptornya Dari NC Link Saya punya 2 produk NC Link Itu adaptornya Seperti ini semua Jadi sepertinya Memang ini adalah Mengganti Dari NC Link Oke Kita taruh sini dulu Ya Dan saya singkirkan dulu Untuk box ini Kita langsung saja Melihat Produknya itu Seperti apa Kita lihat produknya Seperti apa Saya buka dulu Dari Plastik Tutik ini Ya saya singkirkan Oke Kasar sekali ya Menyingkirkannya Baik Oh iya Kalau NC Link Satu 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 Juga ada ini Ada Ada garis Gitu ya Garis Membusur Gitu Disini Enak sekali Dan ada tulisan 7 G Link Ya Kemudian di belakang Seperti ini Tampilan belakangnya Dan disamping Ada LED indikator Atau lampu indikator Disini power One LAN Wifi Disini adalah Lampu sinyal Lampu sinyal Oke Disamping kosong Di atas juga kosong Terus Kita buka Sudah terbuka Nah Disini ada Mode Ya Ada S M Nah ini saya nih Yang masih belum paham Fungsinya apa ya Mungkin nantilah Kalau sudah tahu fungsinya Saya review Karena ini cuma Unboxing aja dulu ya M dan S Ada Tombol kecil Disitu Jadi nanti Ini saya gunakan Sebagai access point Tambahan Karena ada Satu Wilayah Atau satu Titik Yang sinyal Agak lemah Jadi saya tambah Untuk access pointnya Menggunakan Produk 7 G Link AP Satu satu ini Ya Saya Lihat Review-review Dari Online shop Itu katanya Ini Produknya bagus Ya Sinyalnya kuat Cuman Sayang satu Tidak ada Mode client Jadi Dia hanya ada Mode WISP Oke teman-teman Mungkin Sekian dulu ya Unboxing Dari produk 7 G Link Dengan model AP 111 ini 111 Maksud saya Ya Nantikan Untuk review-nya Semoga Dengan adanya Perangkat baru ini Yang si kecil Mungil ini Bisa memenuhi Kebutuhan Access point Di rumah saya Oke teman-teman Yang suka dengan video ini Jangan lupa untuk tekan tombol like-nya Yang belum subscribe Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya Oke teman-teman Sani pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah